Pemerintah Kota Tangerang melalui PD Pasar melakukan pendistribusian minyak curang sebanyak 10 ton di Pasar Anyar Kota Tangerang. Minyak curang ini akan dijual kepada para pedagang pasar minyak di Pasar Anyar Kota Tangerang seharga Rp14.000 sesuai harga ecerahan tertinggi. Nanti kemudian minyak curang ini akan diperdagangkan kembali oleh para pedagang di Pasar Anyar. Jadi pendistribusian minyak ini disasarkan kepada para pedagang bukan para pasar rakan sekitar. Tade Pasar sendiri telah menyediakan sebanyak 30 gram atau sebanyak 10 ton minyak curah. Karena dikarenakan kelangkaan stok minyak curah di Kota Tangerang menjelang gula suci Ramadan 1443 Hijriyah. Kali ini para petugas masih mempersiapkan drum yang akan diisi oleh minyak yang berada di dalam tangki ini. Jadi pendagang yang mendapatkan minyak curah pendistribusian secara gratis ini hanya kepada beberapa pedagang yang telah melengkapi administrasinya seperti NPWP lalu izin berjualan dan administrasi pedagang lainnya. G andra, kenapa yang dia cari semuanya mengembalikan tidak meng개�iman developers makan dan dengan mereka terar selesai Yang karena seperticrates, pandeminya memir紅 dikaren hamba, Hai tempat penggoreng bayar yang terlalu mengembalikan alkal screech Surah O falling 1000area, dan seperti penduduk di sini semuanya dicatajit terus. Apakah porter cara tiga semuanya mengembalikan di minyak curah janti побroni menggunakan lingyak zoran rakan di sini untuk menyegasai hal di tengah lantai ter impressora dan warnanya? 시고 HARi juga mengembalikan osa perasa tidur buat masa yang telah memperbaikannyavorvan, kesempatan dicari bersama exciting iron the day hati berada yang terlalu mel Gorburman plast incapaz. Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton